Saya berdoa, saya percaya ini akan jadi berguna buat anda, ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau datang sama Tuhan ketika kita mengaku dosa, datanglah apa adanya. Kalau kita mau mengalami penerimaan Allah, kita butuh kasih, ada orang yang kurang kasih. Kadang-kadang gelas kasih kita itu mulai menipis airnya. Ada waktunya kita semua pasti merasakan kurang kasih, jangan cari dari manusia, datanglah ke Tuhan. Redo pernah buat lagu itu judulnya Apa Adanya. Apa Adanya datang kepadanya. Tapi kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan lebih besar di hidup kita, bukan sekedar diterima, kalau kita mau berbuah, kalau kita juga mau memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita, jangan datang ala kadarnya, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memberkati mimpimu, saya pernah kotbakan ini sebelumnya dalam konteks yang berbeda. Tuhan tidak pernah mengalami penerimaan Anda, semua orang memiliki penerimaan. Lama-lama semua orang yang mimpi doang namanya daydreaming. Mimpi di siang bolong. Tuhan tidak pernah mengalami, dia tidak pernah berjanji akan memberkati mimpimu, dia memberkati benihmu, dia memberkati usaha dan jeripayamu. Karena itu kalau datang kepada Tuhan untuk bekerja sama, serahkan perbuatanmu, jangan datang tangan hampa. Tuhan bisa tidak menciptakan roti turun dari sorga seperti gaya mana di perjanjian lama, lalu mereka makan langsung dari rumputan 5.000 orang itu. The same Jesus, Yesus yang sama yang menurunkan mana di perjanjian lama. Masa tidak bisa melakukan itu di bukit tersebut. Tapi Yesus tetap tanya, siapa punya sesuatu, lalu datanglah roti boy. Bawa 5 roti dan 2 ikan, dipecah-pecahkan. Kalau Tuhan mau kerja sama di perjanjian baru ya, di perjanjian lama beda. Karena Yesus sudah tiba, dia selalu minta apa yang bisa Anda persembahkan. Serahkan perbuatanmu. Hanya ini Tuhan, kalau tidak punya uang tidak apa-apa. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Kadang-kadang waktu, juga waktu maksudnya. Sebab tak ku miliki harta kekayaan. Karena aku bukan konglomerat Tuhan. Tapi hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan, ala kadarku. Bukan, persembahanku. Pakailah hidupku, segala dan waktu. Seumur hidupku. You come not empty-headed. Berilah pada Tuhan, kemuliaan namanya. Bawalah persembahan. Tidak tentu bicara tentang materi atau uang. Masuk hadiratnya, termasuk talenta dan bakat. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Gue gak punya talenta, aku punya kekudusan. Aku berani bayar harga. Dan jubah pujian, come with something. If you want to see a miracle, come with something. Setiap orang punya sesuatu. Orang-orang yang jarang kita hargai, contohnya. Yang lihat itu, yang berdiri di tengah. Lihat di situ. Berdiri tinggi-tinggi, yang pakai baju hitam. Itu mempersembahkan sesuatu itu. Dari tadi kita cuma dengar khotbah, saya berkhotbah. Dia berdiri staknan di sini. Dengan kameranya. Jangan pingsan. Seperti di setrap kan. Pernah gak di setrap pada waktu upacara bendera? Saya pernah. Teman saya pingsan kanan-kiri. Saya gak pingsan-pingsan. Karena saya terus alihkan perhatian dengan memperhatikan jambul guru-guru saya. Setiap orang punya sesuatu. Dia punya panggilan. Dia punya skill. Dia punya skill. Dia persembahkan. Itu kalau saya, kameranya udah goyang. Saya gak ngerti. Setiap kita punya sesuatu yang kita persembahkan. Serahkan perbuatanmu. God never bless us your dream. God never promises to bless your vision. He bless us your sweat. Makanya saya berita sama anak-anak muda seperti ini. Gak usah mimpi bolong. Sekarang itu loh mulai tabung. Tabung linguistic skill. Belajar Chinese ke. Belajar Inggris. Inggris sekarang sudah cukup umum di mana-mana. Semua sekolah sekarang. Papa mamanya loh. Dari desa. Anak-anaknya ceplos-ceplos Inggris semua. Puji Tuhan untuk edukasi atau pendidikan yang lebih baik. Kurikulum yang lebih maju. Belajar sesuatu. Belajar skill itu. Skill ini. Musik, bahasa, social skill, teknologi. Itu yang Tuhan berkati. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. And what have you done with your life? Maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah ini kata-kata ini di ayat 3B ini cukup tricky. Terlaksanalah segala rencanamu. Salah Pastor Philip. Rencana aku loh gak terlaksana. Apa maksudnya? Maka terlaksanalah segala rencanamu. Gak terlaksana mungkin karena Anda lupa bagian A. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Sia-sia membangun rumah kalau bukan Tuhan membangunnya. Anda mau bangun nanti robo juga. Mungkin karena A. Anda tidak dekat sama Tuhan. Berusaha sendiri konyol nanti. Atau Anda bisa jadi orang yang berhasil deh dalam pekerjaan. Kaya raya materi. Bolongnya di kehidupan buat apa? Seseorang memperoleh seluruh dunia kehilangan nyawa. Tapi ada jawaban juga. Ada pengertian yang lebih dapat mudah. Lebih mudah dicernah. Yang sifatnya memperbaik. Sifatnya mendefinisi ulang ekspektasi kita. Apa artinya rencana kita terlaksana? Karena Alkitab menjanjikan disini Tuhan gak berdusta. Sebab Amsal adalah firman Allah. Maka terlaksanalah segala rencanamu itu. Artinya yang pertama. Dalam renungan saya keluar begini. Sesuai rencana kita namun melampaui ekspektasi kita. Itu maksudnya terlaksanalah segala rencanamu. Ya, persis seperti yang kurencanakan. Tapi melampaui ekspektasiku. Karena Tuhan itu kaya. Dia tidak miskin dalam menjawab doa. Dia selalu menjawab doa. Jadi jangan pernah kecewa sama Tuhan. Kenapa kecewa sama Tuhan? Sementara Tuhan masih belum waktunya menjawabmu. Tunggu dulu. Sabar dan nantikan dia. Tidak ada alas seperti dia yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi pengertian satu dimensi terlaksanalah ke rencana-rencana kita adalah akan akhirnya hasil akhirnya sesuai rencana namun melampaui ekspektasi kita. Atau tidak sesuai dengan rencana kita namun lebih jauh lebih indah. Itu juga bisa itu artinya. Tidak seperti yang kurencanakan. Tapi yang ini lebih indah daripada yang kurencanakan. Tidak persis dengan planningku. Tetapi justru tidak kuduga bisa jadi seperti ini. Too good to be true, but it's true. Rasanya tidak masuk akal kalau ini yang terjadi. Tapi sungguhan terjadi. Kadang-kadang kalau saya menolai ke belakang ya. Semua perkara-perkara besar dan indah dalam kehidupan saya. Satu persatu itu tidak sesuai rencana saya loh. Keluarga saya hari ini, saya ketemu istri, ministri. Saya tidak pernah bayangkan pelayanan saya nanti ke bangsa-bangsa. Saya pikir-pikir lagi, benar loh Tuhan. Ayat ini digenapi namun tidak seperti yang aku kira. Terlaksana segala rencanaku. Yang kurencanakan kau lampaui ekspektasiku. Bahkan yang belum kulihat dengan mata dan belum kudengar dengan telinga. Telah kau sediakan bagiku yang tidak sesuai dengan planningku. Ternyata yang terjadi jauh lebih indah. Untung aku tidak mengikut rencanaku. Dan tidak paksakan kehendakku. Sebab yang terjadi sekarang melebihi yang kubayangkan. Demikian lebih tinggi jalanmu dari jalanku. Rancanganmu lebih tinggi dari rancanganku. Percayalah Tuhan. Kasih tepuk tangan Tuhan. Nah sekarang kita masuk ke rancangan Tuhan. Ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail. Because Jesus never fails. Terjemahnya gini. Dia tak pernah gagal. Karena dia Allah. Tahu lagu itu kan? Lagu lama. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firmannya. Yang bisa sama-sama. Sebab ya Allah. Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah. Puji sembah dia. Yesus ku raja mulia. Yesus ku ala berkasa. Yesus ku ala pemenang. Yesus raja. Tengtong, 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 tengtong. Saya masih ingat arrangementnya kok. Zaman jadul. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. He never fails. Ayat ini bicara tentang Yesus kita gak pernah gagal. Tuhan membuat semua untuk tujuannya dia. Cuman sekarang Anda tinggal tentukan dadu Anda jatuh ke sisi mana. Orang fasik dibuat untuk hari malapetaka. Gak usah disebut deh orang benar udah jelas kemana. Ada dua rancangan Tuhan yang pasti menuju ke satu rencana. Let me tell you rencana dan rancangan bedanya apa. Rencana itu blueprint fix jangka panjang. You memutar kemana pun juga kalau pasang GPS-nya itu Tuhan. Ya, kalau Anda mungkin gak tau namanya apa. Saya gak mau nyebut lagi nanti salah. Nanti ditertawai karena saya memang gagap teknologi. Dulu saya sebut, saya bilang itu Google Drive. Ternyata maksud saya Waze. Kalau kita salah, kalau bahasa Inggrisnya kan gini. Kita bisa pilih suara laki atau perempuan kan. Recalculating. Dikalkulasi lagi, kita masuk lagi jalan tikus atau jalan tol. Kita akan ketujuan. Memang kalau kita salah terus, maka Waze harus menciptakan rancangan-rancangan baru. Rencananya adalah ke gereja. Tapi kalau kita kesasar melulu, gereja yang harusnya 10 menit, bisa 10 jam juga gak? Juga dia akan telateni. Tapi Tuhan itu sabar. Dia akan telateni kita dengan rancangan-rancangan. Jadi jangan pernah takut salah dalam mencoba. Tuhan akan arahkan kalau hidupmu berserah. Anda akan sampai ke tujuan. Cuma juga jangan dablek jadi orang. Jangan jadi seperti keledai atau begal. Kalau tidak dikasih tali les dan kekang, Anda tidak akan datang mendekat. Nanti muter-muter di padang gurun. Padahal 4 minggu bisa masuk ke tanah-kanaan. Mereka 40 tahun juga gak melebu-melebu. Mereka gagal di rancangan. Tuhan punya rencana. Tuhan sudah bilang sama Musa, masuk ke tanah perjanjian. Coba bedakan antara rencana dan rancangan. Tuhan punya rencana atas seluruh dunia. Kita ini bagian daripada rencana itu. Pastikan Anda jalan dengan Tuhan setiap langkah. Supaya rancangan indah. Nah sekarang ada dua rancangan nih. Anda pilih di sisi mana. Yang satu saya sebut rancangan mulia. Katakan rancangan mulia. Yang satu lukis saya sebut rancangan bahaya. Katakan rancangan bahaya. Aha, rancangan mulia adalah untuk orang benar. Maka Tuhan akan merancangan mereka dalam rencananya untuk mendatangkan salvation atau keselamatan. Tuhan itu suka untuk Tuhan itu suka untuk bahasa ini saya pakai bahasa yang kontroversi ya. Tuhan itu suka gini. Nah Anda jangan pakai bahasa ini. Gini aja. Tuhan itu suka sekali bermegah atas orang-orang percaya untuk tunjukkan bosnya mereka siapa. Tuhan itu suka untuk pamer. Jadi dia memang atur demikian rupa sampai Haman ketemu ajalnya untuk menunjukkan Esther dan orang Israel itu seperti apa di hatinya dan siapa yang punya umat Allah. Umat Tuhan ini punyanya siapa? Tuhan suka diaturkan rancangannya di tur demikian rupa sampai menunjukkan Akulah Allah Israel. Tapi Tuhan juga punya rancangan atas Haman untuk menunjuk untuk menjadikan dia sebuah pelajaran. Either you are antara Anda jatuh ke kategori rancangan mulia untuk salvation atau keselamatan atau Anda dan saya jatuh ke kategori satunya lagi rancangan bahaya Tuhan ingin melalui hidupmu memberi pelajaran kepada orang-orang yang seperti dirimu dan diriku. Pilih salvation atau lesson? Keselamatan atau pelajaran? I want to teach someone a lesson today. Suatu hari Tuhan berbicara seperti itu dikatakan di kitab wahyu keluarlah asap dari baik suci orang-orang kudus gak berani masuk malaikat gentar semuanya seperti gunung sina yang tiba-tiba berapi sampai mereka memohon kepada Musa supaya Allah jangan bicara sama mereka. I'm about to teach a lesson to somebody here. Aku akan memberi pelajaran kepada seseorang. Wow! Itu yang disebut orang fasik pun Tuhan rancangkan untuk malah betaka. Kalau Anda dan saya merasa kita berada di sisi orang fasik sekarang karena hidup kita gak benar. Fasik bukan kafir. Kafir itu orang gak kenal Tuhan. Fasik itu munafik. fasik itu orang yang mulutnya berkata lidahnya berkata Kristen tapi hatinya gak dan kelakuannya apalagi. Oke? Ketahuilah bahwa Allah God is against you. Kalau Allah di pihak kita siapa lawan kita? Kalau Allah tidak di pihakmu kalau Allah adalah lawanmu siapa kawanmu yang bisa menyelamatkanmu? Saya beritahu. Saya coba balikkan ayat itu. Teror yang terbesar yang saya tidak ingin alami adalah jangan sampai Allah melawan saya. itu teror terbesar. Seribu rebah kiri sepuluh ribu sebelah kananku gak apa-apa itu. Tapi kalau semua bangkit berdiri seluruh tentara namun Tuhan sudah merebahkan aku percumalah semua senjata yang ada di sisi saya. Do not ever make God your enemy. Gonna be the most stupid thing to do. lalu exit plan bagaimana kalau kita sekarang sudah berada di sisi fasik? Exit plan apa? Tulis ini. PE RT OB AT AN Pertobatan 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 sejati satu-satunya exit plan When you repent Ahab pun ketika dia berpuasa dan bertobat Allah memberi dia kesempatan. Amazing kan? Kalau kita bertobat Tuhan mendengar 1 Yohanes fasal 1 berkata begini Jikalau engkau mengakui dosaku dosamu maka Tuhan itu benar dan adil akan mengampuni segala dosamu dan menyucikanmu dari segala kesalahanmu. Barang siapa berkata dirinya tanpa dosa dia membuat Allah dia membuat Allah menjadi seorang pendusta tapi barang siapa mengakui dosanya terang-terangan di hadapan Tuhan dan meninggalkannya maka Tuhan itu setia dan adil mengampuni kita dari kesalahan kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita listen ada way out ada exit ada pintu keluar daripada rancangan bahaya Tuhan apakah itu pertobatan sejati Tuhan memberi kita kesempatan saya percaya selama jiwa kita masih berada dalam raga masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Tuhan kasih topu tangan Tuhan 1-2 ayat lagi lalu selesai lalu kita lanjutkan sepanjang hari ini amsal kehidupan ayat 5 satu ayat lagi kita selesai nanti saya lanjutkan setiap orang kita baca sama-sama ayat 5 1-2-3 setiap orang yang tinggi hati ialah kekejian bagi Tuhan sungguh ia tidak akan luput dari hukuman katakan tinggi hati setiap orang yang tinggi hati setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan catat ini indikasi orang tinggi hati seperti apa saya renung-renungkan orang tinggi hati itu kayak apa saya tidak catat ini untuk menghakimi saudara saya catat ini untuk menilai saya kalau baca Alkitab itu selalu matanya dua jangan lupa tidak ada kelas satu tidak ada kelas dua pastikan dulu kelas satunya kelas kakapnya adalah diri anda sendiri aplikasikan firman pada diri sendiri jadi pengkorban itu tidak gampang karena saya harus aplikasikan ke saya baru ke anda lalu setelah itu orang-orang semua akan aplikasikan ke saya dia lakukan korbannya tidak? I'm blessed I'm pushed saya didorong ke satu tempat dimana saya harus diuji terus-menerus oleh Tuhan Yesus I'm blessed I'm blessed I'm happy indikasi orang tinggi hati satu alergi koreksi itu harga mati percayalah saya tanda itu kalau keluar sudah langsung CA-nya tinggi di hadapan Allah itu ada kanker di dalam rohnya udah gak usah lagi MRI gak perlu kalau anda alergi koreksi anda dikoreksi orang marah anda gak dengarkan dulu intinya mungkin orangnya caranya salah yang caranya salah yang caranya salah aja harus didengarkan apalagi caranya benar orang yang alergi koreksi sudah gak bisa dalam bahasa Ibrani dikandani itulah tanda pertama tinggi hati permulaan daripada akhir hidupnya when you find that in you then please know that this is the beginning of your end waktu anda dan saya menemukan itu tanda-tanda itu dalam dirimu ketahuilah bahwa inilah permulaan inilah alpha dari omegamu inilah permulaan daripada akhirmu mungkin bukan akhir hidup akhir hayat akhir kerohanianmu akan mengalami kematian segera alergi koreksi kedua indikasi orang yang tinggi hati adalah orang yang suka dipuji untuk sesuatu yang dia tidak usahakan kalau anda suka dipuji untuk sesuatu yang anda tidak usahakan contohnya kecantikan anda anda sudah cantik lahir cantik maksudnya atau kepandain atau segalanya lain cerita saya gak berkata bahwa kita tidak appreciate tidak menghargai hasil kerja keras kalau ada orang datang ke saya dan berkata terima kasih untuk semua usahanya saya akan terima terima kasihnya gak usah munafik menolak begitu oh iya gak apa-apa dengan senang hati lalu anda cetuskan motivasi anda menolong orang saya senang menolong jangan berkata buktinya iya kamu nolong saya belajar menghargai orang menghargai orang saya melihat para pelayan-pelayan Tuhan hari ini dibawa tadi yang ini tahu gak yang angkat-angkat disini sudah penuh atau disini welcome home dibawah sana itu anak orang itu papanya orang tadi ada satu pakai baju biru hari ini biru ya semuanya akhirnya lalu birunya itu ada dua macam bajunya itu bagus saya gak tahu beli di mana ada dua degradasi warna ada biru muda biru tua sebelah sini biru tua semuanya karena keringat semua saya datang dan saya beritahu thank you saya gak ngomong ini di mimbar sudah terjadi di bawah saya cuman terima kasih untuk pelayanan thank you ya appreciate saya menghargai saya senang orangnya menerima senang gitu loh kalau kita itu menghargai diterima oh iya pak gak tahu dia gak mau ngomong apa saya anggap itu menerima kalau anda mau menerima itu gini aja nanti kalau ada nanti cowok kejar cewek disini ya jemaat I love you do you terima aku itu berarti terima nah saya gak berkata yang gitu tapi please don't get used to being praised for what is for what you do jangan membiasakan diri untuk dipuji akan hal-hal yang anda gak usahakan apalagi kalau itu usaha daripada tim anda menerima kreditnya lalu anda diam saja I think kalau anda biasakan lama-lama akan masuk virus tinggi hati jangan biasakan menerima pujian yang anda tidak berhak terima paham maksud saya yang ketiga indikasi orang yang tinggi hati adalah orang yang tidak mensyukuri apa yang sudah ada padanya tinggi hati punya koncoh dia punya hoping dia punya sahabat karib tinggi hati selalu bergandengan dengan greedy percayalah orang kalau tinggi hati pasti greedy dia gak akan puas dengan apa yang dia sudah miliki indikasi tinggi hati tinggi hati kadang-kadang bukan kesombongan atau membual di mulutnya kadang-kadang dengan outlook cara dia memandang kehidupan it's not enough for me not enough for me penghormatan ini gak cukup bagi aku aku harus dihormati lebih atau dengan hal yang lain mungkin kalau masa cuma begini dan begitu bapak ibu saudara kita sangat mudah dalam dunia kita terjebak dalam hal-hal demikian kadang-kadang contentment perasaan cukup itu adalah bolonya rendah hati demikian pula greedy greedy adalah teman sejati tinggi hati mensyukuri apa yang sudah dimiliki yang keempat saya lihat apa ya kira-kira tanda-tanda orang tinggi hati please ya ayat ini apa yang saya ajarkan jangan diterapkan ke orang lain dikit-dikit nanti pertengkaran rumah tangga dimulai dari korban saya jangan lupa kelas kakapnya adalah anda kelas satu first classnya you dulu sama orang itu ekonomi kelas saja kalau kita mau nuduh sama diri sendiri itu first class yang keras sama diri sendiri bam supaya sama orang lain untuk kasih nanti kalau anda gitu orang lain akan mengasihi anda seperti first classnya percayalah saya ya terapkan ini yang keempat saya melihat indikasi ini waktu saya renungkan roh kudus seperti kasih ikmat orang yang tinggi hati selalu terpicu untuk kompetisi dengan orang lain spirit of rivalry luar biasa persaingan sehat boleh loh ya oh harus gak gitu gimana survive bisnis dan karirnya tapi ada hal-hal yang gak perlu kompetisi coba anda bisa nurani anda nanti akan tentukan yang gini-gini gak perlu loh orang ini kok sangat tersinggung kayak gini kok merasa harus saingan ya ketika satu orang dipuji kok dia perhatikan apa yang tidak terjadi loh yang terjadi kan orang ini dipuji di sebelahnya kenapa dia berkata kok enak dia dipuji saya enggak nah disitulah spirit rivalry bahagialah ketika orang lain pada waktunya dipuji segala sesuatu indah pada waktunya bukan waktumu ada waktunya orang lain dipuji anda gak usah merasa seperti apa setiap anak kecil punya benih tinggi hati karena kita semua keturunan Adam dan Hawa coba lihat kalau kita puji saudaranya yang satunya gimana kecuali kalau anda puji terus-menerus namanya pilih kasih ada waktunya anda perlu tegur anda kalau membunuh ular itu waktu dia masih telur kalau anda lihat anda punya anak beberapa lalu anda puji yang satu yang satunya gak suka hati jangan dimarahin karena dia masih bertumbuh masih kecil kan masih perlu pelajaran itulah sebabnya Allah meletakkan anda imam di rumah tangga anda letakkan dan sebelumnya anda diletakkan disini anak kami anak rohani supaya anda diimam mati terapkan apa yang saya ajarkan sampai ke rumah ngomong sama anak satunya dan berkata ada waktunya anak koko, cc-nya, adiknya, memenya abangnya saudaramu itu akan dipuji tapi kamu belajar untuk senang supaya nanti pada waktu giliran kamu yang dipuji kokomu adikmu cc-mu abangmu akan senang kalau nanti saya kasih gini kalau nanti saudaramu gak papa puji gak pernah papa puji nanti dia jadi orang kepahitan orang yang gak suka hati dia keluar rumah kamu mau saudaramu ini kokomu ini hilang kamu mau kokomu jadi orang jahat gak mau aku gak mau kita harus baik sama dia supaya dia merasa dihargai gak tau lah caranya gimana bahasa rumahmu anda harus bunuh telur ular itu sebelum dia jadi ular beludak indikasi tinggi hati adalah spirit of rivalry dimana tidak perlu selalu rasa saingan selalu saya harus lebih gue harus lebih gue harus lebih nah kalau itu ada di dalam dirimu sekarang jadi ular beludak gimana sudah menetas telurnya ya gak apa-apa lawanlah ular itu sebelum jadi naga amin bapak ibu saudara anda diberkati Tuhan hari ini are you happy yes anda yang happy berikan tepuk tangan bagi Tuhan ayo redo semua naik ke sini mari kita semua bangkit berdiri praise the lord nyanyi lagu yang happy apa ya ayo coba ciptakan lagu guba lagu yang I'm happy lain kali yang happy jadi temanya oke GMS sekarang ini apa home ya next mungkin kita bikin GMS live ini mendahului gak janji kita kasih judul happy albumnya karyamu mempersonaku kau angkatku dari gelap kasih tulus memberi warna kau buang sebuah gelisah kau beriku suka cita kau buatku selalu beriku terima kasih tulus beriku 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 terima kasih tulus rohmu hadir di sini aku menarik memuji dihadapanku Yesus suka cinta rohmu hadir di sini Semua kita sampai over flow sama-sama bahagia dalam kecilakangan Kau angkatku dari gelap kasih tulus memberi warna Kau buang, kau buang semua terlisah Kau beriku singa cinta Kau buangku selalu tertawa Kau taruhlah kepadu dalam hatiku Mulutku bersalah memuji namamu Dari hatiku menarik memuji yang bagimu Kau sudah cinta rohmu hadir di sini Menganggung, menarik memuji dihadapanku Kau sudah cinta rohmu hadir di sini Semoga lagi Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi Kau ingin dengar Kedua tangannya sekarang ikut Dari hatiku menarik memuji yang bagimu Dari hatiku menarik memuji yang bagimu Dari hatiku menarik memuji Dari hatiku menarik memuji Dari hatiku Yesus Kau sudah cinta rohmu hadir di sini Sekali lagi Sekali lagi Kau sudah cinta rohmu hadir di sini Kau sudah cinta rohmu hadir di sini Maaf kan saya-saya itu dulu waktu SD senitari saya dapet 5, itu pun dikontrol oleh guru. Saya gak bisa nari tapi saya berusaha nari, gak bisa nggak kalau denger lagu La la la, gak tau judulnya apa. Tapi dek budgetnya mau nari, jadi ikuti saya gini ya, gampang kok. Nah betul ya, oke ya. La 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 la. Lá, lélujah La, lalala La, lalala La, lalala E aí É só pra miliki La, la La, lalala La, lalala La, lalala La, lalala La, lalala La, 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 la. Ya dari hatiku menari ujian hati luput. Kacita, kamu nari isi. Aku menari pemuji di hadapanku Yesus Kita cinta rohmu hadir disini Suka cinta rohmu hadir disini Haleluya Haleluya Amen Haleluya Kita doa berkat dulu ketemu di ibadah berikutnya ya Haleluya Siapa happy dalam Tuhan Yesus Oh thank you Jesus I love you Jesus loves you Kasih tepuk tangan Tuhan Yesus Haleluya Terimalah berkat dari Allah Bapak Terima kasih Tuhan Kasih setia dari Tuhan Yesus Pengurapan dari roh kudus menyertai hidupmu Dan berjalanlah sebagai orang bijaksana yang diurapi dalam segala perbuatanmu Setiap langkahmu berkenan dan menyenangkan memuliakan dia Pulang membawa berkat Menjadi umat Tuhan yang bahagia Karena pilihan hatinya Terima kasih Tuhan You make them happy Lord You have made us happy Make them happy Buat seluruh umatmu berkirang karena namamu Pulang membawa suka cinta Dalam nama Yesus Haleluya Amen Blessing God bless you I want to see Jesus I want to see Jesus Face to face I want to see Jesus I want to see Jesus I want to see Jesus